Willy Dozan sebut kesalahan Leon tak parah-parah amat, putranya tak memukul hanya menarik Rinoa. Aktor laga senior Willy Dozan menyebut kesalahan putranya, Leon Dozan tidak parah. Klarifikasi itu disampaikan Willy Dozan setelah Leon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak penganiayaan terhadap pacarnya, Rinoa Aurora Senduk, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Sekaligus Leon juga dijerat pasal berlapis karena kedapatan dinilai menghina institusi Polri. Saat ditemui awak media, Willy Dozan selaku ayah siap pasang badan bela sang anak. Tegas, aktor 66 tahun ini menilai Leon tidak sepenuhnya salah. Pun dirinya mengklaim dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan Leon terhadap Rinoa tidak parah. Jadi ada pihak salah di anak saya, tapi nggak parah-parah amatlah, jelas Willy, dikutip tribun news dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, tanggal 19 November tahun 2023. Willy pun tegas menyebut Rinoa tidak dipukul oleh Leon, namun hanya ditarik. Terbukti ada dua kes ya, satu yang dikatakan penganiayaan, Rinoa dipukuli. Lalu kedua Rinoa klarifikasi, mengatakan tidak dipukuli tapi tarik-menarik, sambungnya. Selain itu, Willy juga menyebut amarah Leon dipicu karena sikap saling ego keduanya. Terlebih menilai setiap hubungan pacaran pasti ada ribut dan berantemnya. Namanya anak muda pacaran pasti ada ribut, mungkin mereka nggak bisa mengatasi amarah gitu ya, ungkapnya. Willy menilai baik Rinoa maupun Leon masih belum bisa mengendalikan emosi, hingga terjadilah insiden tersebut. Kedua belah pihak sama-sama ego, emosi. Dalam video bukan hanya Leonnya yang mengumpat tapi saling ribut mereka, kata Willy. Selain dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Leon juga dijerat pasal 207 KUHP karena diduga melakukan penghinaan terhadap institusi Polri. Hal itu diketahui lewat video viral yang sudah beredar di sosial media. Leon tampak mengumpat kepada institusi kepolisian setelah diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Rinoa. Atas tindakan sang putra, Willy merasa malu dan menyesalkan aksi Leon. Cuman di edit Leon ada mengumpat tentang institusi kepolisian, itu yang saya sesalkan. Saya malu dan saya marah, tutupnya. Ibu Rinoa ungkap Leon dua kali aniaya putrinya. Putrinya mengalami tindak kekerasan, Ibu Rinoa, Julia Asad akhirnya turut buka suara. Julia Asad menyebut Leon Dozan sudah dua kali melakukan kekerasan kepada putrinya, Rinoa. Saat pertama kali melakukan kekerasan ke Rinoa, putra aktor senior Willy Dozan ini sudah pernah berjanji untuk tidak akan mengulanginya. Namun ternyata, artis peran yang kini berusia 26 tahun itu malah mengingkarinya. Setahu saya dua kali, Rinoa melapor ke saya dua kali. Pertama janji gak ulangi lagi, ucap Julia Asad dalam wawancara virtual, Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Sementara polisi juga telah mengkonfirmasi, Leon disebut telah dua kali lakukan penganiayaan kepada Rinoa. Pertama pada tanggal 30 September tahun 2023 di Mall daerah Cinere dan berikutnya pada tanggal 7 November tahun 2023 di Kediaman Korban di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Pertama dilakukan pada tanggal 30 September tahun 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere, yang kedua dilakukan pada tanggal 7 November tahun 2023 TKP-nya di Kediaman Korban, di Gambir, ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatio Purnomo Condro di Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Terima kasih telah menonton!